Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya bakalan mengetes yaitu scanner canon light 25 dan ini unitnya sesuaian di iklan buat unitnya ini unitnya canon light 25 dan disini saya tes buat gang 699 style yaitu username yang dipake yang di shopee disini saya bakalan tes scan pake dokumen yang ini dan kebetulan dokumennya emang agak kusut ya ini kusut buat dokumennya dan agak leto ya atau agak lemes ya buat dokumennya ini ya dan kita taruh buat dokumennya sesuai dengan tanda disini ada tanda disini ada tanda ini kita pajakin dokumennya disini ya sesuai dengan tandanya ini fungsinya biar pas sama ukuran A4 ya ini pas sama ukuran A4 oke kita tutup ya buat dokumennya nanti kita lihat hasilnya kayak gimana itu memang saya pakai dokumen yang gak bagus ya itu agak kusut dan lemes ya akibat cuaca dingin ya dan dokumennya emang ada di luar jadi dokumennya agak lemes ya karena cuaca dingin disini kita buka aplikasi dia dan disini kita pilih set disini kita pilih set disini kita pilih set dan ini buat file nya saya kasih nama jam 6 ya karena ini buat jam 6 kayak gini ya maaf ya ini spasi nah ini jam 6 sesuai nama username nya ya yang saya pakai disini kita pakai format PDF dan disini kalau mau nyeting mau simpan dimana bisa disini ya kalau setiapnya disini kita bisa pilih scan ya ini kita pilih scan biar kita masuk ke scan gear kenapa dia bisa masuk langsung ke scan gear kenapa dia gak scan karena kita centang ini ya ini kalau kita gak centang dia langsung auto scan ya tapi kalau kita centang ini kita masuk ke scan gear ya nah ini tampilan dari scan gear nya atau CS ya disini udah ada tulisannya dan disini buat color mode nya saya pakai color dokumen nah bisa juga pakai color ya disini kita pilih full platen full paper size itu artinya dia semua area scanner nya ya beda dengan output size ini ukuran kertas ya ini saya pakai 4 dan buat DPI nya itu bisa sampai 1200 ya kalau buat DPI unit ini buat Canon light 25 ya disini lah saya bakalan preview dulu buat dokumen yang tadi sebelum kita scan nah ini bisa kelihatan nah di prosesnya bisa kelihatan kalau dokumen nya emang tusuk ya ini bisa dilihat ya tusuk nya ya di pinggir-pinggir nya disini juga tusuk ya tapi gak apa-apa kita lihat nah ini hasilnya ya hasilnya ya hasilnya alhamdulillah bagus ya ini hasil dari perutu nya bagus ya ini kita bisa lihat dia bagus karena dia putih ya dia langsung dapat auto break nya dan tanpa garis ya kalau dia ada garis biasanya dari atas barat disini sampai bawah ini kalau ada garis ya tapi ini alhamdulillah hasilnya normal ya ini tinggal kita scan ya disini kalau kita pakai dokumen yang bagus pasti hasilnya lebih bagus lagi ya ini tergantung dari dokumen nya ya kalau buat skenernya alhamdulillah aman ya normal ya kalau buat skenernya ini yang saya penyokok bentar ya saya tunggu ini lagi proses scan ini saya pakai DPI normal ya dari scanner flatbed ya ini saya ada eh tuan-tuan-tuan-tuan-tuan-tuan-tuan-tuan-tuan-tuan ini proses scan ya saya suka kayak gitu apanya sih kan ini memang goyang ya ini memang goyang nah ini hasilnya ya jam 6 sesuai nama yang tadi saya kasih buat file nya ini kita langsung buka buat hasilnya ini hasilnya ya hasilnya alhamdulillah normal ini dibilang normal ya ini dibilang normal ya ini emang efek dari dokumennya yang kusut ini bisa dilihat ya dia kusut dan juga agak kotor ya buat dokumennya kalau pakai dokumen yang bagus pasti hasilnya lebih bagus lagi ya ini bisa dilihat ya ini lukukan dari dokumen ini dari dokumennya biar gak salah paham ini emang murni dari dokumennya ya yang kusut ini ini bukan dari skenernya bukan alhamdulillah kalau buat skenernya normal ya kalau pakai dokumen yang bagus dokumen yang normal pasti hasilnya lebih bagus lagi ya dan sken dari saya buat dengan 99 style ya yang di shopee itu namanya username nya sken dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh